This is the living world. Dia ingin Tuhan Yesus betul-betul melihat dan merasakan tawaran-tawarannya yang dia berikan. Iblis betul-betul memikirkan cobaan apa yang ingin dia tawarkan dan di mana tepat-tepat untuk menawarkan cobaan itu. Kreatif kan? Begitu juga yang membangun atmosfer di rumah kita, di layar kita, di gereja kita, atmosfer apa yang sedang terbentuk? Nyeri-nyeri apa yang sedang diterapkan? Apakah kita sedang membangun atmosfer dengan sengaja? Atau ya kita hanya mengalir saja sih tanpa ada perencanaan apa-apa, padahal atmosfer itu adalah hal yang penting. Terima kasih.